Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Firan Azmi Saya dari Medan Ingin menanyakan begini Ustadz Jika ada seorang warga Indonesia Yang bekerja di luar negeri Ia ingin pulang ke Indonesia Pada saat Ramadhan Nah pertanyaannya begini Sebaiknya ia mengikuti awal Ramadhan di negara setempat Atau di Indonesia Ustadz Nah jika isbatnya itu berbeda Mohon penjelasannya Ustadz Syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi sebenarnya tolak ukur Apa namanya Mana negara yang harus diikuti adalah Negara dimana dia pada saat awal Ramadhan Itu berada Jadi misalkan ketika awal Ramadhan Dia masih berada di luar negeri Maka dia harus dan wajib mengikuti Awal Ramadhan di negaranya Tempat dia berada Seperti itu Nah apabila dia kembali ke Indonesia Maka ya tinggal melanjutkan saja puasa Ramadhan yang sudah dilaksanakan Tetapi apabila misalkan ketika dia kembali ke Indonesia Ternyata di luar negeri itu belum ditetapkan sebagai satu Ramadhan Ya maka satu Ramadhan yang harus diikuti adalah Waktu satu Ramadhan sesuai dengan ketetapan pemerintah negara publik Indonesia Seperti itu Itu ketentuan yang harus diikuti oleh setiap mukalaf Pemerintah setiap umat Islam Nah kemudian mungkin yang dipermasalahan adalah Ya seperti tadi yang ditanyakan Bagaimana apabila Apa namanya Ifbat atau penanapan awal Ramadhan Antara negara Indonesia Dan juga negara Dimana tempat dia bekerja Misalkan di luar negeri itu berbeda Nah dalam hal ini jawabannya tetap Dia harus mengikuti Di negara atau dia harus tetap mengikuti Apa namanya Akhir Akhir bulan Ramadhan Dimana dia berada Misalkan Seperti Kalau ternyata ketika di akhir bulan Ramadhan Itu dia berada di Indonesia Ya maka dalam hal ini dia harus mengikuti waktu Indonesia Sekalipun ada perbedaan Penetapan awal Ramadhan Itu gak masalah Bahkan sekalipun Kalau seandainya dia Ketika mengikuti Ketetapan akhir bulan Ramadhan Berdasarkan pemerintah Indonesia Itu ternyata dia berpuasa Lebih dari 30 hari Maka itu Tidak masalah buatnya Kenapa? Karena yang dijadikan patokan adalah Negara dimana dia mengalami Akhir bulan Ramadhan Seperti itu Begitu juga misalkan Apabila ternyata Ketika dia mengikuti waktu Ketetapan Indonesia Atau waktu berpuasa Sesuai dengan ketetapan Pemerintah Indonesia Ternyata puasa yang dialami itu Hanya 28 hari Maka kesimpulannya gimana? Maka kesimpulannya adalah Dia wajib Apa namanya Mengkodok Puasa yang kurang Seperti itu Puasa yang kurang Bagaimana cara mengkodoknya? Ya disesuaikan dengan Jumlah hari Yang Apa namanya Ditetapkan oleh pemerintah Indonesia Misalkan Ketika pemerintah Indonesia Menetapkan Puasa Bulan Ramadhan itu 30 hari Kemudian dia Ternyata baru berpuasa 28 hari Maka dia harus Mengkodok 2 hari Di Lain hari Setelah selesai bulan Ramadhan Tapi Kalau misalkan Seandainya ternyata Puasanya 29 hari Maka Jumlah Puasa yang harus dikodok Itu cukup 1 hari Seperti itu Karena apa? Karena kata Nabi Dalam sebuah Dalam sebuah hadisnya Fima ma'na Asawum Yawma yasumunnas Wal fitru Yawma yuftirunnas Puasa itu adalah Dimana Para Orang-orang Semuanya berpuasa Begitu juga Berlebaran Ya Berbuka Beridul fitri Itu adalah Dimana ketika Semua orang Merayakan Hari layar Idul fitri Nah Berarti dalam ini Ketika dia berada Di Indonesia Maka Idul fitrinya pun Harus disesuaikan dengan Waktu Para masyarakat Indonesia Beridul fitri Seperti itu Tanpa Apa namanya Tanpa harus Memperhatikan Berapa jumlah puasa Yang sudah saya Yang sudah saya laksanakan Seperti itu Jadi kesimpulannya adalah Bahwa Patokan yang harus Diikuti adalah Dimana dia berada Ketika di awal Dan di akhir bulan Ramadan Apabila misalkan Dia berada di akhir bulan Ramadan Itu di Indonesia Maka dia harus mengikuti Aturan main di Indonesia Seperti itu Sekalipun Sekali lagi Dia harus berpuasa Lebih dari 30 hari Seperti itu Maka Apa namanya Yang harus diikuti Sekali lagi adalah Berdasarkan Lokasi Atau posisi Dimana dia berada Di awal Dan juga di akhir Ramadan Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Dan itu tadi adalah Pertanyaan terakhir Pada episode kali ini Sebelum kami undur diri Kami ingin sekali lagi Menghimbau para pemirsa Share channel TV Yang ada di rumah Ataupun dimanapun Anda berada Untuk Mengirimkan Pertanyaan Berupa video pendek Ke meja redaksi kami Melalui nomor-nomor telepon Yang sudah tertera Di layar televisi Atau di layar kaca Anda Yang mana nanti Insya Allah Pertanyaan-pertanyaan yang masuk Akan kami tayangkan Dan juga akan kami bahas Dan kami kupas Demikian Kami undur diri Saya Luki Nugroho Beserta Semua staff yang bertugas Pada pagi hari ini Undur diri Akhirul kalam Wallahul maafiq Ilal huda wa huayah disabil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!